Hai tuh kita mau live dulu ya ini ada koko nih ya kita menunggu mungkin si Anita dan siapa Cianita Ayu Hai Hai nah ini yang belum ada siapa ya hai 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 bener ya Pak kita belum Cianita kok belum malah belom nongol ya biasa paling rajin ya oke itu udah mulai padamak ada ya halo hai hai kita menunggu ya eh ini kayaknya saya mengundang orang yang salah gitu ya lah si Anita kok belum bisa ya coba lagi Halo Sri aku pasti diam ya Ayu ya ayu udah invite halo sama berbuka WhatsApp Pak Sef Pak Sef saya sudah eh akhirnya bisa join aku nggak bisa join udah udah ada ininya yuk udah ada ininya apa invitationnya kita selamat malam dulu selamat malam bisa nggak coba ya aku cancel dulu yang ini ya Riu oke nanti kita invite lagi selamat malam semua kita menunggu ayo dulu ya sebentar halo ibu ayu bisa dengar eh betar 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 yaudah nggak apa-apa halo cilisat waduh gimana sih hari ini banyak udah berjalanan berjalanan pulang ya si Lisen iya oke kayaknya seperti itu ini menyapa dulu halo ada Melissa atau Mia halo selamat malam ada Bu Rinka saya seperti biasa loh nggak bisa nggak bisa lihat komen kenapa ya sering banget ada kali ci cuman ketutup kali ya digeser juga nggak bisa oh ya malam di All Star All Star belum kalau ngomong kayak gitu aku suka takut soalnya belakangnya net udah bisa ngitung ini belum belum bener biasanya gitu oh lagi makan malam halo halo kok asri nggak bisa ya atau mau diulang udah udah aku udah ulang yang dia udah di invite lagi cuman belum ada ininya belum ada jawaban kenapa tidak ada suaranya ini ada dari Turki juga ya gabung wah ya halo how are you halo how are you we are discussing of our journey here in Atomi but asri rahayu is not here yet so we are going to wait jangan terjemahin ke bahasa Turki ci no no artinanya artinanya ditunggu asri rahayunya belum dateng itu bahasa turunan tidur bukan Turki ya turki sih bahasa apa sih bahasa Turki lah bahasa Turki bahasa Turki aduh halo hi hello eh Turki Turki is already open not yet already open oh belum ya oh bulan kapan ya harusnya bulan kan Mei ini ya UK dulu ya ya bulan depan May itu UK UK dulu oh berarti barusan Turki ya nggak bisa coba aku live dulu gitu ya nanti panggil asri gitu nanti barusan aku cobain lagi nggak ya nggak ngefet kayak kemarin oh one maze open nice to meet you nice to meet you nasira aku temin Turki mungkin yuk bisa di accept cuman agak lama waktunya jadi jangan buru-buru apa sih sinyal mungkin nasira where do you live which part of Turki yeah and if you have some friends please invite them to our instagram live udah nge-mau tuh sih ayu halo ibu ayu ya kalau ada lagi ada suara itu udah masuk sebetulnya sinyal ya yuk sinyal kayaknya kita udah nunggu apa yang udah ya mungkin kita buka aja dulu ya ci ya kita akan mulai hari ini dengan story kita masing-masing kenapa bisa join di Atomic dengan segala pergumulannya juga kali ya kalau kita kan pakai produk juga gak langsung seret yang mana gitu ya nah nanti kita akan sharing-sharing juga apa sih yang kita suka dari Atomic gitu ya jadi mungkin ini yang ayu kenapa ya berbunyi yang ayu ayu belum sih kalau gak dimulai dulu asal dari ini dari dokter Asep silahkan apa yang membuat tertarik gitu untuk gue join aku tuh tertarik pertama dulu dari teknika ya jadi istilahnya tuh lihat update statusnya terus kayaknya kemasannya tuh menarik ya terus bagus-bagus terus produk variatif gitu ya terus karena ini mencoba untuk memberanikan diri membeli body lotion dulu tuh nah dari body lotion itu saya bikin before after jadi setelah dua minggu itu signifikan hasilnya ya jadi before afternya tuh bener-bener lah dari yang gak pernah pakai body lotion kita itu sering sekali bergulat dengan sinyal sekarang dokter Asep yaudah kalau gitu kembali lagi pada tamu ya karena ibu Sri Rahayu kan cuma bisa 30 menit hari ini karena nanti juga ada ini ya gak ada suara oh belum berarti dokter Asep pagi tentang kembali lagi pada ini ya body lotion kenamaan belum kedengaran yuk belum dokter Asep juga blur waduh memang ya kalau di instagram tuh rada susah karena masalah ini ya sudah nah itu udah ada suara oh oke yang ilang yang ilang yang ilang mendengung ilang mendengung nah sekarang yang malah dokter Asep gantian 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 dari Ayo aja kali ya dari Ayo aja dulu oh sorry ada perasa loading loading ya oke ngomong apa ya mulainya mulai gabung sama Atomi kan kalau kalau Ayo nih beda nih dari kita-kita kan kalau kita-kita kan kalau saya kan sama Catherine kita ketemu sama orang satu satu kampung ya maksudnya satu Bandung gitu terus sudah itu kita ditawarin kita mau nah kalau Ayo kan sama ini kan waktu kamu liburan ya yuk diceritakan apa yang membuat tertarik membuat tertarik jadi sebenarnya dulu tuh sebelum aku pakai skincare jadi aku ada permasalahan di komedo jadi komedo aku jadi komedo aku tuh bener-bener banyak banget lah jadi setiap satu bulan sekali tuh pasti pergi ke apa ke klinik buat di facial terus sampai stress banget lah jadi kayak facial foam terus pakai semua produk tuh yang fokus di komedo sampai facial foam aja yang ada scrubnya nah udah gitu sebenarnya aku masih belum bisa ngeliat ini cuman gak apa-apa lah yang penting kedengaran ya oke jadi waktu itu pas lagi di Malaysia kan lagi travel di Malaysia terus ada orang yang ngenalin aku atomi jadi mau ngasih free facial demo lah kayak gitu nah waktu itu aku agak takut sih sebenarnya agak-agak agak ragu gitu kan mau gak ya mau gak ya gitu karena takut nipu atau takut di jua takut orang lain mencoba untuk ngecual gitu kan nah akhirnya apa akhirnya tapi aku masih open minded lah waktu itu akhirnya terus datang ke center terus dicobain produknya free nah aku tuh aneh karena waktu pas pertama dicobain produknya tuh kan biasanya kita tuh kalau udah di demo pasti wah aku suruh beli nih pasti berapa ini halganya gitu kan tapi terlihat pas udah selesai tuh mereka tuh gak ada closing apa-apa jadi kayak oke makasih ya udah dateng kayak gitu terus ha apaan ini kayak gitu kan masa aku gak disuruh beli kayak gitu terus cuman dia setahulah aku bisa bisa buka di apa appsnya langsung terus bisa belanja di Indonesia kayak gitu terus diarahin sih sama sponsor aku pakainya ini ini nah waktu itu cuman produk pertama yang aku suka banget yang langsung beli di saat itu juga tuh beauty water beauty water tuh aku suka banget emang waktu itu belum ada di Malaysia jadi baru ada di Korea waktu itu beauty water terus pas kenapa aku suka karena waktu pas kita pake tuh apa V-shape gitu kan naik sebelah waktu dicobain sebelah terus kayak naik sebelah disini wah aku kan cabi kan jadi pas pas dipakein ini di kanan tuh naik sebelah tuh wah aku harus beli beli nah makanya beauty water tuh jadi produk favorit aku yang harus selalu dibeli lah makanya ini baru berapa bulan udah tinggal segini lagi iya ayo tuh semprot terus semprot terus insan itu yuk beneran itu sih 3 second iya cobain deh biasanya aku tuh selalu spraynya di sebelah sebelah di kanan di tap-tap-tap nanti dia tuh naik kanannya naik yang gak di spraynya kirinya bawah ini lumayan sih kalau misalnya kita lagi mau intro produk atomi kita cukup sprayin ini aja mereka udah tertarik biasanya sebentar langsung waduh langsung aku kurang rajin kalau yang itu kalau aku itu rajin banget ini udah habis loh kalau aku pakai ini serius kan ini buang kiri pasti juga bagus ya si 3 second bagus banget langsung spray jenica dan ini untuk make up ya pakai itu tuh bagus di second karena kalian bisa ada ada anti inflamasinya ya kalau betul jadi ada anti peradang silahkan ya diranjutkan sudah itu sudah itu sudah itu sudah itu aku apa ya terus pertama kan karena setiap bulan tuh selalu pergi ke skincare clinic untuk special nah udah gitu tuh aku tuh ngerasa gitu walaupun udah pakai mesin tuh si komedo di area bawah tuh gak ilang jadi kayaknya kayaknya gak akan pernah ada produk yang bisa bikin apa komedo aku tuh ilang gitu yang putih-putih ternyata pas dipakai ini blinker sama feeling gel waktu itu tuh pas udah cuci muka wah gila komedo aku tuh ilang ini harganya berapa gitu kan masih pasti makal banget ternyata cuma 30 ringgit waktu itu kalau di Malaysia berarti kan 100 ribu lebih kan 100 ribu lebih serius gitu nah itu sih sebenarnya di gel sama ini oh ya ya itu sih akhirnya aku pakai pakai waktu itu aku pakai 6 system tapi aku gak pakai set set jadi aku cuma pakai apa namanya toner esen sama terus karena dulunya aku gak pernah dirawat sempat sih ngalamin yang kayak purging gitu ngalamin yang purging awal-awal nah itu purging purgingnya jadi tuh kan aku tuh ada sharing atomi ke banyak orang kan sharing-sharing segala macam tiba-tiba kulit aku tuh keluar keluar purging kan stress kan tapi aku berusaha positif enggak lah enggak apa-apa enggak apa-apa gitu kan tapi ternyata orang-orang di sekeliling itu kayak yang jadi yang paling inilah kayak kamu tuh kenapa jadi jerawatan dulu gak pernah jerawatan sekarang jadi jerawatan kayak gitu mereka bilang ya bentar udah gitu udah gitu agak mulai stress kan terus akhirnya mulai ngurangi makan terus waktu itu inget banget pas lagi di Malaysia aku tuh pake dokfem ganti pake dokfem sponsor aku lah aku minta kan aku pake dokfem udah gitu ternyata kulitnya tuh lama-lama tuh jadi better jadi kalau misalnya kita stressnya kalau pas lagi purging terus kita tambah stress sama kepikiran itu tuh bukan sembuh malah nambah banyak tapi waktu pas terserah lah gak peduli gitu kan gak peduli yang penting aku udah jaga makan lebih jaga makan sama pake skincarenya terus aku selalu berpikir positif akhirnya mulai jadi better sih akhirnya lama-lama udah mulai mulai bagus nih temen-temen juga udah pada nge-nge kan cuman itu jadi kayak apa ya kayak satu tantangan lah buat aku karena aku orang yang ngenalin etomy ternyata akunya purging nah itu yang jadi yang jadi bikin stress gitu tapi alhamdulillah sih lama-kelamaan karena mungkin kayaknya adaptasi tapi kan kalau dulu aku tuh aku tuh bukan orang yang kayak gak sedia payung sebelum hujan gitu jadi pas purging tuh ya seadanya pake skincare yang ada tapi setelah aku pelajarin dan mulai kurang lebih setahun setengah karena ya banyak orang-orang juga yang ngalamin sama juga nah ternyata tuh sebenernya kita tuh harus diapain sebelum hujan jadi walaupun misalnya base skincare kita tuh apa misalnya yang di ekonomi pake aduknya misalnya nah kita tuh harus at least punya spot out solution lah yang obat jerawatnya misalnya kayak gini satu atau enggak apanya gitu tonernya atau apa jadi nanti begitu pas purging karena pasti bukannya ini ya kalau menurut aku ya pasti purging karena kan kalau kita pindah ke satu skincare tuh pasti ada aja bukan yang purging yang gimana sih at least satu jerawat dua jerawat gitu maka wajar ya jadi sebelum itu jadi inflamasi mendingan langsung deh disediain dulu jadi gak parah gitu sih jadi sekarang aku selalu rekomen dua ya skincare-nya yang bikin ini yuk yang bikin suka kan produknya gitu ya tapi yang tertarik mau jalanin atominya apa itu kan kebayang ya itu kan dari Malaysia gitu kan harus kesini soalnya saya barusan ingat waktu itu dia Ayu tuh kan ketemunya pertama di center ya center edukasi dia datang sendiri terus duduk sendiri kasian banget langsung halo nah terus waktu pesagi ngajar kan ngeliat aduh ini kok niat banget gitu rajin terus tatunya berapa bulan kemudian udah ketemunya di panggung sama-sama udah speaker ya udah speaker dia terus saya lihat tuh wah hebatnya tuh bener-bener perjuangan sendiri ya dengan ininya loh dengan para member itu gimana sarannya ayo ibu silahkan sebenarnya sih waktu itu karena kan gak ada pilihan kan gak ada pilihan lain kayak dokter Asep lah mungkin yang Ayu denger kan di Tasik ya kalau gak salah nah jadi sendiri kan nah terus gak ada jadi maksudnya kayak leadernya di Tasik jadi kan mau gak mau pasti yang bergerak kan dokter Asep bener gak nah itu yang terjadi sama Ayu lah karena aku sponsornya di Indonesia itu Ayu kan nah aku tuh jangan sampai kayak partner aku tuh begitu nanya ke aku aku tuh gak tau apa-apa ya gitu atau misalnya bukan gak tau apa-apa sih ada sesuatu yang dia tanyain tapi aku tuh gak tau misalnya satu atau dua pertanyaan aja yang aku tuh gak mau gitu nah makanya apa rajin lah ikut pergi ke Malaysia sebulan sekali terus juga apa maksain juga lah pergi ke senter walaupun gak ada orang ya karena karena kan kita pasti ada turun naiknya kan nah begitu kita ngerasain turun tuh jangan sampai turun gitu jadi udahlah lah maksain diri datang ke situ at least ada di lingkungan yang sama-sama apa namanya positif lah supaya semangat lagi kayak gitu jadi kayak sampai sekarang sih aku sih masih suka kayak misalnya ikutan kelas atau apa belajar apa gitu yang di luar atomi juga supaya kalau ada partner yang nanya tuh aku tuh bisa jawab itu sih motivasi aku yang membuat saya pengen buat ini apa sih yang saya belajar itu ini Dr. Asep ayu ini soalnya saya pernah aku pernah ikut kamu ya ikut Zoom-nya dia terus dia ngejelasin waktu itu Agne Clear Expert terus udah gitu aku lihat kok hebat banget yuk kamu ngejelasinnya nah dari situ aku pikir aku harus belajar nah gitu sih dari situ nah terus ada pertanyaan Sob Kat-Kat silahkan atau Dr. Asep saya mau nanya Pak coba Dr. Asep dulu tadi ya ayo si Katrin nanya apa-apa ya aku luar biasa ya lihat Mbak Ayu karena kan memang atomi itu apa ya menyampaikan kesan ya jadi apa yang kita pakai nah itu kita bisa sharing terus pengalaman purging itu sangat berharga banget ya menurut aku karena ya jadi ketika ada teman atau rekan yang punya masalah yang sama dengan purging itu kita bisa ini ya berbagi pengalaman tentang purging karena ada juga sih yang purging itu tergantung ini ya niat pribadi juga kalau misalnya nggak tahan mungkin langsung leave gitu ya tapi kalau Mbak Ayu ini hebat kan jadi bertahan dan sampai akhirnya jadi bagus tapi aku ada sih business partner aku yang lebih parah dari aku jadi purgingnya tuh bukan purging bukan purging lagi kalau misalnya diceritain ya sampai karena kan dia tuh pernah pakai skincare yang nggak tahu apalah ya gitu udah gitu jadi misalnya jerawat sedikit suntik terus semua treatment dan dari umur kayak belasan 17 itu udah kayak gitu nah tapi terakhir tuh aku mau pengen berubah lah pengen pakai skincare yang herbal tapi udah dikasih tau lah konsekuensinya bakalan kayak gini kemungkinan karena kan dia juga jenis kulitnya sensitif dan memang dari hormon juga terus dihidupan histori yang kayak gitu lah ya kan terus akhirnya ngalamin lah purging yang luar biasa banget bener-bener sampai aku yang nangis dong karena aku yang ngenalin kan sampai aku yang nangis stress ya kalau skincare tuh sebenernya stress loh bagian itu tapi sekarang kulitnya udah jauh better banget glowing mbak ya emang sih maksudnya belum yang yang bener-bener perfect gimana gitu kan cuman kan dari yang perjalanan yang dulu sampai sekarang tuh aku lihat tuh bener-bener jadi apa ya jadi kalau orang dari jauh aja udah nengok-nengok lah saking glowingnya gitu kan alhamdulillah sih itu yang gak gitar sampai sekarang masih ada ya Allah satu tahun aku ngasih treatmentnya apa aja terakhir tuh kayak udah udah pake banyak ya jadi awal-awal tuh nah jadi sebenernya kita tuh dari awal tuh aku tuh udah suggest pake apa namanya yang mild cleansing water might bubble sampai dulu sama aqua karena kan di Indonesia baru ada aqua ya aqua aqua beberapa aqua lah aqua set sama sunscreen sunscreennya juga yang stick waktu itu cuman karena karena dia excited banget kan demo-demo ngeliat orang pake absolute keren banget dia langsung pengen pake absolute juga absolute dan dimending care terus aku bilang tapi hati-hati takutnya keluar semua atau segala macem kan gak apa-apa mending keluar sekalian aja karena biar gitu lah aduh partner di dalam akhirnya dia pake kooperatif kooperatif terus udah gitu pake hemohim juga minum hemohim juga cuman karena dari dalam dari segala macem akhirnya juga keluarkan kayak gitu working kayak gitu terus kurang penanganan juga karena waktu itu kan barang masih ada di Korea Korea dan Malaysia ya jadi kadang telat nyampainya wah jadi akhirnya panjang terus terus akhirnya sempet pake yang AC AC care terus AC care beberapa kali pake AC care terus terakhir tuh pake Sika dermal Sika sampai sekarang masih dermal Sika sekarang udah pake Sinergy MPU wih udah keluar gerawat katanya keren karena perjing itu kan sebenernya ada waktunya ya dokter Raseb ya dokter Raseb pernah ngomong soal perjing itu gitu jadi dikatakan aja lah kalau misalnya masih perjing tuh kita padahal bersabar aja ya suatu saat kan pasti oke kecuali kalau breakout-nya sampai keluar semua dan sakit gitu gitu nah jadi alasan dia gak give up tuh katanya karena ngeliat yang di seminar terus ngeliat yang di apa stasi akademi kulitnya tuh bagus-bagus katanya jadi dia gak give up karena itu orang lain aja kulitnya bagus berarti saya juga pasti akan jadi kayak gitu saya katanya gitu ya ya positif banget ya sebenernya itu pakman zaman nemu dimana yuk langsung orang yang gak pernah tuh sekali loh stranger iya nah itu juga ya kalau di Atomi juga kan aku sama Catherine sering ngobrol kita bilang kadang-kadang strangers itu di Atomi itu jauh lebih bertahan dengan segala perjing dan breakout ya gitu nah Catherine udah ingat mau nanya apa Kak Ayu soalnya udah takutnya Ayu udah masih ada waktu yuk kamu masih penelitian lagi ya berarti yang perbinggi itu tadi plus dibantu dengan ada yang suplemen ya berarti ya itu suplemennya yang kuat banget sih dia tuh pakai hemohima udah pastikan terus pome semua suplemen gingseng terus apa namanya noni spirulina probiotic udah pasti vitamin C terus fish oil fish oil aja 4 fish oilnya 4 1 hari terus pernah 6 kalau gak salah hemohimnya 4 dulu pas lagi bener-benerinnya hemohim 4 terus kolagen juga minum banyak banget sih tapi sekarang udah mulai agak dikurangin tapi emang dia suka sih suka suplemen jadi emang mungkin kulitnya bagus juga karena dibantu sama dari dalam dari dalamnya masih itu dan sebenarnya agak tinggi ya yang dia masukin ke dalam juga ya untuk lawan ininya racunnya banyak banget mungkin ada pertanyaan Kak Ayu kalau saya sih memang gak pernah ada purging ya gitu iya sih cowok ya kalau ibu-ibu kayaknya tergantung dosa masa lalu juga ya karena misafan dari usia berapa gitu kan itu pengaruh juga sih terus kawatan dimana gitu guna basi krim lah gitu kan pastilah tapi tadi yang punya membernya Ayu asalnya masih muda ya Masih berapa sih belasan tahunnya kalau gak salah dengar tadi yang tadi oh yang ini apa beda ya beda umurnya berapa ya udah enggak dia pakai skincare-nya dari umur 17-an oh pakai skincare yang ke apa klinik tapi gak tahu apa gitu ya banyak sih udah semua katanya satu kan di luar kota kan satu kota itu tuh udah semua mencobain emang suka dia suka perawatan ini ada yang ada biasanya nanya ya kalau calon yang mau pakai itu kalau dia punya bakal jerawat satu dua itu udah mulai deg-degan wah jangan-jangan ini mau purging kalau pakai gitu ya bener-bener tapi nyatanya gimana sih diri-dirinya orang yang bakal purging tuh loh kan kalau aku sih aku juga sama kayak Pak Asep ya karena gak pernah macam-macam kayaknya jadi paling jerawat satu dua dan itu normal ya gitu kelihatan sih yang kelihatan gimana kulitnya misalnya kalau misalnya kulitnya berminyak cenderung berminyak misalnya ada jerawat satu dua atau dia dari jaman dulunya misalnya sekarang udah gak jerawatan nih tapi beberapa tahun yang lalu tuh dia sempat jerawatan jadi problemnya misalnya dari hormon kan ada tuh yang jerawatnya bertahun-tahun pakai krim dokter baru celing pasti keluar lagi karena efek krim dokter kan sementara udah gitu ada juga yang kulitnya itu sih sebenarnya kulit sensitif biasanya ada satu dua atau misalnya baru kelepas dari krim dokter pasti ada satu dua dan lain-lain tapi yang paling parahnya itu sih kalau yang dari dulunya udah jerawatan sembuh gara-gara krim pasti keluar tapi asal penanganannya sekarang sih aku udah mulai agak belajar ya jadi kalau yang udah kayak gini mau maksa pengen pakai skincare yang lain jangan dulu harus yang kayak misalnya yang mild dulu kayak gitu lebih jangan dipaksain pakai evening care lah sebenarnya kan yang bikin itu paham ya mendingan pakai ini ya Agne Clear Expert ya itu kan emang udah ada buat purging sama breakout kan memang dia khusus buat itu kalau seperti itu makanya mendingan kalau yang ada yang kayak gitu-gitu kalau orang yang memang mau yaudah dia pakai lagi-lain kan satu tempat kan langsung gitu jadi lebih favorit kalau kita dulu Mak enggak ya yuk semua aja semua dimasukin di pas ke diri sendiri kalau aku lebih suka ini ci apa cleansing water tuh kalau yang curiga mau purging gimana nah kalau ayo gimana mendingan pokoknya mendingan satu rumah harus ada lah semua skin care jadi kadang kulit kita tuh lagi pas apa oh pakainya ini kulitnya lagi apa harus gitu karena kita enggak tahu ya kondisi kulitnya masih sekarang kayak gimana apa tadi pertanyaan jadi kalau P3K P3K-nya atau minyak ayo apa nih kalau skin care kan kalau P3K aku kan semua tahu ya atau mideli syuting dan cooling nah kalau ya ini cleansing water terus gitu waktu ini udah pasti acne sih kalau sekarang kayak wajib harus ada acne gitu kadang kalau lagi kadang aku pakein jadi double toning sih jadi misalnya acne acne tonernya tadi langsung keduanya pake yang toner yang melembabkan yang hydrating kayak misalnya kadang aku mix gimana kulit sih kalau misalnya besoknya eh kenapa ada ini oh yaudah berarti ada yang salah nih eksperimen sendiri sih karena beda-beda kulit kan aku belajar dari Ayu nempam nempam toner toner biar glowing ya tapi glowing loh bener langsung-langsung glowing tuh banyak yang nanya kenapa setelah di glowing dari toner kalau Ayu teh ini juga berminyak juga kulitnya sebenarnya kulit aku awal bulannya dulu tuh berminyak udah gitu karena kena travel kan jadi kering banget pas ketemu Atomi tuh keadaan kulitnya lagi kering tapi sekarang tuh jadi kayak balik lagi sama berminyak makanya suka kalau misalnya ketemu teh kok asap berminyak banget karena emang udah balik lagi ke dulu jadi base-nya emang jadi sekarang udah pake itu lagi dong si acne itu lagi lebih sering ke acne ya sih karena terakhir pake acne karena kan emang lagi jerawat karena gak ada jerawat jadi aku pake acne tapi nanti aku balik lagi sih ke absolut karena udah suka kalau udah suka hai-hai dulu yuk ini banyak orang ahli ke dirimu ya ada sih ini Simon Davida sih itu anggota Ayu aku tau itu ya banget kasih sama Erna ini kita baca dulu ya kita ceritain sharingnya siapa nih Karina Sivin saya minum vitamin C atomi baru berkurang jerawatnya kalau pake skincare aja jerawatnya masih suka timbul-timbul nutrisi dari dalam sepertinya lebih penting ya gitu jadi tanda tanya atau mau beritahu tapi mungkin bisa di perjelas oleh dokter asap ya berarti nutrisi dari dalam sepertinya penting ya ini aku lebih senang dengerin Mbak Ayu sekarang deh jadi sebelum Mbak Ayu pergi ayo sebelum sebelum dari Mbak Ayu terasa pak kalau ada kalau ada yang nyerita langsung langsung denger yuk kayaknya memang sudah harus ini pergi gak apa-apa ya next pertanyaan itu Mbak Ayu dijawab dulu yang suplemen satu aja yuk apa ya pertanyaannya nutrisi dari dalam sepertinya lebih penting ya itu bukan nutrisi dari dalam lebih penting ya dua-duanya penting sih kalau kataku karena kan memang harus di dibersihin kan dibersihin kulitnya terus pake skincarenya at least minimal toner, essence gitu atau serum lah untuk skincare udah gitu kalau dari dalam sih memang ngaruh karena kalau misalnya kita misalnya cuma pake skincare doang sama pas lagi purging nih tiba-tiba kita mulai ambil suplemen banyak itu tuh ngaruh banget ke muka kemarin tuh pas aku tuh kan terakhir-terakhirnya tuh rajin ya kayak minum pome terus kolagen sama yang cherry stick subuh-subuh setiap malam terus subuh-subuh juga vitamin C apa segala macam bangun tidur tuh apa ya glowing banget ngaca tuh biasanya kan takut ya kalau ngaca jelek banget gitu bangun tidur tapi ini pas ngaca tuh menggelat banget gitu terus pori-pori juga agak mulai ngecilin jadi emang ngaruh sih etilis minimal vitamin C tapi cherry stick tuh enak buat tidur juga ya apa? cherry stick enak buat tidur juga ya jadi lebih pules pules banget enak sih kalau aku kerasanya apa ke kulit juga lebih lebih lembab terus juga apa enak tidur gitu walaupun kayak cuma berapa jam kan kita lagi puasakan cuma tidur berapa jam doang tapi seger jadi lebih berkualitasnya tidurnya ya betul bisa kita coba tuh nanti berikutnya si on the list kayaknya harus ada sisi berdua ya jatuhnya ayu yang teracun kita kita selalu teracun dimana-mana ya jadi ayu kayaknya udah harus pergi dulu soalnya ada meeting dia nanti nanti dipanggil lagi ya yuk oke kalau kalau gak cepat hari ini tapi moga-moga next time ya yuk pas kita waktunya mungkin kalau habis lewat puasa lebih lalu puasa ya waktunya ya betul habis lewat oke pas thank you ya ayu setengah jam thank you dadah gimana sih liftnya oh liftnya tinggal di kali kali aku ambil take note-nya dari mbak ayu ya jadi istilahnya tuh purging itu jangan takut ya memang kita tergantung dari muka lalunya tuh apa punya pengalaman yang gimana gitu ya nah siasatnya memang kita mungkin bertahap ya pakai skin care-nya jadi double cleansing itu yang utama ya jadi dengan cleansing water tadi gitu ya terus kita siapin juga pet 3K-nya ya dan kita juga harus ngenalin jenis kulit masing-masing atau calon customer kita gitu ya kalau misalnya dia punya riwayat yang kira-kira bakal purging terutama kalau kulitnya oily gitu ya itu ya hati-hatilah bakal purging terus evening set mungkin gak bisa langsung peeling ataupun langsung semua ini apa di cleanser ya karena dia teksturnya oily dia malah akan bikin pori kita ketuk-kutuk ya dan peeling malah memperparah iritasi jadi yang pertama kulit kita diringankan dulu dibersihin dulu gitu ya nanti kalau udah enak di apa beralih ke mulai coba peeling sama maskernya ya ya gitu mungkin terima kasih thank you luar biasa luar biasa tapi oke ya terus ternyata banyak loh yang dia minum supromen dia udah coba kok kok aku gak pernah porging ya bapak ibu akan semoga-moga sih gak gak ada dan konsumen aku sayang ya dokter konsumen aku juga jarang banget yang sampai porging gitu memang ada satu dua tapi ya apa ya memang tidak bisa diprediksi ya porging itu tapi memang kita harus ngasih edukasi ke customer kita bahwa gak selamanya cocok gitu tapi ya bertahap tadi sih jangan semua langsung satu set gitu ya itu nanti kita juga sih kalau satu set benar terus sama kadang-kadang gini dok saya paling kasihan tuh kalau kadang-kadang kan ada banyak ya member yang konsultasi ke saya tapi non-member saya pada bilang kan saya berjerawat ci tapi saya pakai ampul terus saya tambah jerawatan nah saya reda-reda bingung kenapa kalau dari pertamanya dia sudah berjerawat masih tetap dikasih ampul ampul biru gitu ya nah jadi kayaknya memang harusnya bertahap satu demi satu ya gitu nah sekarang pengalaman kalau dokter asap gak ada pengalaman perging nih pengalaman itu aja yang favorit lah skincare favorit kalau favorit sih evening sorry spot out essence sama spot out dream enak banget ya jadi kalau pakai malam pagi itu cerah lah gitu si kulitnya jadi jarang loh yang ada yang gitu jarang yang favoritnya itu loh kenapa nih karena si spot out essence itu dia mengangkat sel kulit mati ya jadi kalau buat cowok juga bagus atau yang punya sel kulitnya kusam itu kan sel kulit matinya apa ya tebal ya jadi gampang kusam nah itu pakai malam pagi-pagi itu enak pokoknya jadi pengen ngaca lah gitu terus kalau ngaca itu seneng gitu ya berarti sebelumnya gak ngaca terus kalau yang peeling gel itu aku paling suka juga ya itu bisa seminggu dua kali karena kalau cowok itu kan si sel kulit matinya gampang numpuk ya itu bener apa kalau kita jarang pakai krim malam pun si peeling gel itu menolong banget jadi ada kepuasan ya ada kepuasan pribadi ya dokter aset kalau peeling gel tuh kalau banyak gitu kan jadi si murluk itunya ya oh si murluk makin banyak makin aduh hai rasanya tuh aduh hai kalau keket apa satu-satu aku sih sebenarnya karena pertama kali tuh nyobanya dua item sih yang aku suka ya jadi di evening setnya itu satu set gitu ya kecuali deep kayaknya karena kulit aku tadi cenderung berminyak dari dulu juga udah begitu gitu ya jerawatnya udah bela disini tapi sebelah sini biasanya pasti bersih gitu ya nah kalau yang itu yang aku suka adalah sebelum awal-awal aku nyobanya cuma sekitarnya doang ya si 6S itu tapi ternyata tidak berefek kalau di aku aku tadi awalnya apa sih ini ya kayaknya yaudahlah cuman di sisi yang lain kepuasan tersendiri karena apa kemasannya tuh kan lumayan gede ya gitu ya meskipun kita pas awalnya tuh keluar duitnya lumayan tapi itu ternyata kalau udah dipucit-pucit dan dihitung itu tuh aku sendiri bisa pakai sampai 8 bulanan sampai dengan 1 tahun gitu loh karena memang juga antara antara bolong-bolong bolong-bolongnya tapi gak sering sih sebenarnya bahkan ada yang aku sehari tuh bisa 2-3 kali gitu pakainya jadi pagi sekali malam sekali atau pagi sore malam gitu ya tapi itu oke banget gitu loh ternyata di aku juga nah yang aku suka sebenarnya begitu mulai nyobain yang namanya evening set jadi abis yang itu semua memang ya yang deepnya tidak terlalu favorit favorit aku sama kayak dokter asap peeling gel gitu ya yang bikin ini gitu ya yang bikin makin jatuh hati peeling gelnya sebenarnya dari set itu tapi waktu udah dipakai gitu ya itu kulitnya tuh kayak kebuka gitu ya seger terus udah gitu tapi tidak menyakiti kan kalau kita pakai scrub itu menyakiti kulit ya menyakiti benar nah kalau yang ini kan gak ada feeling-feeling sakit gimana gitu ya kalau buat aku pribadi ya kecuali mungkin yang sensitif mungkin ada ya sedikit di itu kali ya tapi kalau yang kayak aku aku gak gak sensitif jadi begitu pakai itu kulitnya langsung terasa kebuka ringan gitu ya nah terus udah gitu besok-besokannya tuh aku pakai bedak aja ya jadi itu tuh kayak nempel banget dan di foto tuh bagus banget mulus mulus nempel rata gitu ya nah itu yang bikin aku mulai terus udah gitu toner ya itu yang jadi aku selalu bilang gitu ya 6S awalnya karena aku nyobanya tidak mulai dengan toner kalau aku jadi begitu aku pakai si toner itu kerasa ngebusnya tuh bener-bener cepet banget gitu toner tambah aku sih dulu juga gak pakai yang banyak-banyak macem cuma toner essence sama eye cream tapi aku urutan belinya eye cream essence toner terakhir kebalik ya tapi itu kalau aku begitu pakai tonernya dulu gitu ya tonernya dulu dua minggu kelihatan hasilnya tapi waktu awal-awal ini emang mencerahkan gitu ya si essence deh dari 6S dulu ya mencerahkan gak deh kayaknya krim mata masa sih ngepek gitu ya tapi ya dipakai aja terus gitu ya karena memang kebetulan dulu cici yang dikos itu ada yang salon juga dia juga udah warning 20-an teh udah harus mulai krim pagi krim malam ya meskipun gak ngerti dan sambil menggerutu ya aku cari juga lah karena kan dia bawel tapi aku bersyukur sama dia gitu ya dengan dibawelin begitu gitu ya krim pagi krim malam tapi itu kan apa ya melelahkan mencari hari yang mana yang sesuai dengan kulit apalagi kalau krim namanya krim kan kulit berminyak jadi embek-embekan ya nah aku sukanya lagi yang atomite begitu dipakai gak usah pusing mau pagi mau malam ya itu aja udah terus dia jaringan gak bikin ngeblok-ngeblok gitu loh nah kalau kita pakainya krim apalagi yang ada SPF itu kan dia ngeblok banget gitu kan ini nanti kalau itu ada yang tebal sebelah lah kalau kita udah begini pasti udah ada kan blok-blok-blok dimana-mana gitu gitu sih jadi itu pengalaman aku pribadi jadi aku dua itu dua item itu yang paling wow gitu ya jadi mulainya dari si evening reset dulu terus sama berarti mungkin itu 6S ya yang awal sekarang sih mungkin fame ya seri itu ya the fame ya the fame tuh the fame tuh bagus loh mencerahkan banget ya udah ini sebelum sebelum sih sebelum sih terus begitu kita dapat yang absolut itu lebih aduh memang bener ya kalau bisa memang kalau aku sih menyarankan satu set itu emang ngebusnya jauh terasa banget ke mukanya kalau udah diambil ukurannya lebih gede dari the fame ya ukuran si absolut lebih gede dari the fame ya sebetulnya lebih ekonomis juga sebetulnya ya tapi fungsinya kan beda gitu ya cuman itu beda lagi lah ya beda set peruntukannya tapi kalau memang kita bisa pakai set usahain aja kalaupun memang baru bisa yang murah gak apa-apa gitu ya fame aja tapi usahain full karena itu juga kayaknya sih pasti harusnya berefek lebih ya karena aku waktu pakai fame juga itemnya sih masih sama kayak yang 6s belum yang itu tapi begitu naik ke absolut absolutnya satu set wah itu mah bedanya jauh ci kerasanya yang langsung lebih kenceng gitu ya dan temen aku 3 minggu loh pakai absolut itu bagus 1 set udah 2 mingguan apa maksudnya kalau pakai ampulnya aja deh 1 minggu aja udah kerasa kok ini loh apa beda ya lebih narik toner dan ampul kayak toner dan ampul kalau ampulnya aja bedanya ke tempat yang lain tapi kalau misalnya full itu beda lagi ci jadinya pasti juga beda sama kalau kita pakai cuman potong-potong ya kalau makin lengkap sih pasti makin bagus cuman ya memang kalau gak berani full langsung jepret itu kan duitnya lumayan satu-satu aja jadi nambahin sedikit toh itu waktunya masih cukup lama sih sampai beli lagi item berikutnya cukup kalau kata aku sih kalau misalnya memang gini aku kan hari ini ya kayak hari ini tuh aku tuh gabung sama grup-grup skincare lah ada grup skincare terus udah gitu orang-orang disana itu banyak nanyanya gini aku mau beli skincare yang murah dong nah aku tuh mikir hah gitu maksudnya itu pemikiran aku dulu ya dulu juga aku mikirnya gitu-gitu jadi dulu tuh pokoknya mikirnya budget untuk skincare ya aku gak mau terlalu besar gitu aku mikirnya gitu cuman karena udah lama di Atomi dan aku tuh udah belajar ya bahwa yang kita itu kan ada BPOM pertama skincare kalau gak ada BPOMnya jangan mau ibu-ibu bapak-bapak ya karena nanti nanti rempong gitu buat ngeberesinnya itu gimana gitu nah terus gini pakai skincare murah kalau memang bagus itu kayaknya cuman Atomi maksudnya orang bilang gini ya kok dibilang Atomi murah sih gitu kok dibilang harganya terjangkau sih nah sebenarnya kan yang dibilangin sama dokter Asep ya kita tuh ada peptidenya kita ada niacinamidnya kita ada hyaluronic acid gitu kita ada semua bahan aktif terkenal gitu dan harganya segitu nah kalau pengennya murah saya mikirnya gini skincare-nya murah pengobatan berikutnya apa murah atau enggak gitu ya karena saya ya saya itu pernah ngerasain kan obat dokter tuh bertahun-tahun ya puluhan tahun tuh udah gitu kan sesudah dokter di setop udah gitu kan hamil brus ngelahirin brus sesudahnya centil lagi dong tapi gak tau mau pakai apa kan mulailah buka toko ya lihat ada skincare ini skincare itu waduh murah ada sampelnya segala macam saya pakai nah pada waktu saya pakai ke atomi gitu itu bener-bener parah banget perjingnya breakout-nya gitu ya itu tuh saya tuh ngerasainya gini kalau temen-temen yang disini udah hampir menyerah gitu ya dari atomi kayaknya lihat deh muka saya muka Julia Kurnia gitu ya kita tuh berhasil melewati breakout dan sekarang tuh jadi gini gitu bahkan kalau saya kemarin kan saya pakai ini ya ini nih sinergi ampule nah dulu itu model-model seperti ini saya gak akan duduk-duduk dulu-dulu saya gak akan berani pakai yang kayak gini karena saya lihat konsentrasi tinggi vitamin C dan sebagainya saya gak akan berani pasti perjing bukan perjing lagi breakout ya nah kalau breakout itu kan sakit gede-gede banget dan itu jerawatnya tuh ya unbelievable di tempat-tempat yang gak ketahuan di sini bisa ada jerawat dong ini kan kalau dan di sini juga ada jadi kalau kita gak ngebuka mata tuh sakit soalnya ada jerawatnya nah cuma itu semua bisa dilalui dengan ya sinyalnya nih aku stop ya sorry aku stop ya jadi Atomi tuh punya semuanya sayang kalau pas lagi perjing anda bilang detox gitu cuman keluar satu dua baru satu minggu pakai Atomi bilang ini detox saya tapi kan sebaiknya dilihat dulu ini perjing atau detox gitu kalau perjing lagi sensitif malah di stop makin banyak keluarnya gitu jadi dibedakan ya gitu sih nah ada yang oh so far gimana pakai yang sinergi apa baru yang biru ya baru yang biru ya baru yang biru jadi gini dok jadi saya tuh saya kan baca si sinergi ampul ya dia bilang ya wah langsung bersinar-sinar ini ya pokoknya yang yang mau kebobolan hari ini dengarkan sinergi ampul jadi saya itu dari dulu dari mulai PSBB ya dok ya semua pada pakai sinergi ampul saya pengen terus terang pengen banget saya ngeliat terus saya saya telepon Catherine terus saya bilang pengen pakai tapi muka saya lagi ini ya lagi beruntus jadi waktu masuk PSBB itu gak tau kenapa beruntus gitu mungkin karena saya minum hemohim mulai minum hemohim kan saya tuh mulai minum luas asap tiap hari jadi keluar dulu mungkin ya detox nah itu saya tunggu sampai benar-benar bersih dengan cooling dan syuting cara saya membersihkan diri ya terus udah gitu sama peel off mask plus probiotic itu hampir tiap hari saya maskaran hasilnya mengkilat gitu ya udah-udah bagus banget saya pakai luar biasa dokter asap aduh pokoknya dan saya tuh ada live facebook saya pokoknya ya saya itu pakai ini toner toner the fame saya pakai jadi caranya pertama saya pakai 3 second beauty water kenapa pakai ini karena ini anti-inflamasi saya semprot dulu banyak-banyak soalnya muka saya sensitif jadi saya semprot dulu di area-area yang mencurigakan semprot gitu ya nah udah gitu saya masukin dulu udah sampai dia lembab saya pakai ini atomy the fame toner saya pakai 6 pump caranya 2 pump 2 pump 2 pump udah masuk baru saya pakai ini aduh ini langsung masuk loh jadi sebenarnya luar biasanya atomy tuh nanonya ya jadi baru di pek saya sampai saya kan di grup facebook ya saya bilang lihat ini taro udah gitu kan bintik-bintik terus saya bilang sekarang hilang jadi kayak magic hilang pas gitu kan masuk ke kulit gitu dan luar biasanya tuh hari pertama saya pakai udah rada-rada mikir ya ini ini bagus banget gitu saya baca dulu teknologinya segala bahan aktifnya banyak banget pagi-paginya dok begitu bangun itu langsung saya di kaca terus karena saya mikir ini kok muka kayak pakai bedak terus muka saya itu karena pernah kris diet ya jadi saya tuh merasain kayak gini tuh waktu minum inner collagen jadi waktu saya minum inner collagen terus gitu rutin saya merasa naik banget gitu kan bangun tidur tuh saya langsung hello world gitu ya i woke up like this gitu lah nah poinnya saya tuh gitu banget lah nah cuman waktu pas lagi udah inner collagen kan cuma boleh 4 box loh udah gitu kan kita harus sediam dulu berapa saat ya nah udah berapa saat kan proses penuaan berjalan lagi ya Kat jadi mulai turun lagi nah ini membuat saya kembali hello world lagi tuh makanya sampai si Bruce bilang itu mana yang biru-biru pergihin mamah ngaca terus ini oke banget bener oke banget atau Mian ini bakal keluar nanti ini busanya belum pake saya gini kalau yang buat yang sensitif mungkin jangan dulu ya dok kita-kita bertahap dok pelan-pelan kalau yang kemoda-moda saya kan saya pernah ngalamin sangat parah ya saya pernah pake serum vitamin C itu baru dipake saya ratain kebakar loh dok muka saya gara-gara dulu kan saya bekas obat dokter itu dari saya umur 15 tahun ya 15 sampai 34 nah itu berapa tahun nah itu obat dokter terus jadi begitu pake yang vitamin C itu kebakar aduh dan udah gitu kan pake atomia semua perjing waduh itu bukan perjing lagi breakout nah jadi IP nanti bertahap IP booster itu sebetulnya dia tuh memasukkan serum lebih bagus sih jadi dia ini 90% lebih bagus jadi kalau kita oles-oles doang itu cuma 10% lah mungkin ya tapi 20 katanya dok kalau pake gini-gini ya kalau atomia itu teknologi nano ya jadi dia istilahnya tuh tetap masuk banyak ya bisa sampai 60% tadi tapi IP booster itu actually bisa sampai 90% karena dia ngebuka pori kerjanya buka pori terus dia masukin si serum nah pas dia buka pori juga dia ngeluarin apa sih kotoran dari dalam kulit juga plus yang biru itu sebetulnya dia buat detox kulit sih jadi istilahnya tuh dia buat ngeluarin racun dari dalam kulit itu teh yang birunya tuh dari kristal apa gitu ci aku lupa kandungannya teh putus-putus putus-putus ya atau enggak enggak uci apa kristal apa malah malakit dari bakuan apa gitu ya lupa malakit 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 dari malakit gitu nah itu sih malakit itu gunanya buat botox kami gitu jadi buat ngurangin kerutan juga terus dia buat ngebantu ngebersihin kulit jadi yang kulitnya gampang peruntusan ini bagus banget si yang ini itu botox 0 karena ada 4 seri ya jadi yang 0 1 2 3 gitu ya nah ini tuh betulnya bener ya 3 kayak gini ada 3 seri ada 3 seri ada 3 seri deh 0 nah yang 0 tuh memang istilahnya tuh untuk yang apa ya ngembalikan kondisi kulit dulu gitu ya dia melembatkan menghidrasi terus ngebersihin kulit juga gitu ya jadi ini bagus buat yang gampang purging yang sensitif makanya cianita juga pakai ini gak masalah meskipun kulitnya sensitif yang purging gitu dan sekarang udah dijual terpisah ya jadi kalau yang suka ini ini aja kalau kita masih nunggu kan ya untuk apa ada resmi di Indonesia tapi udah di acara ya bisa eh SA ya kemarin ya jadi kayaknya sih udah gak lama lagi deh jadi mungkin kisar-kisaran Mei Juni kali ya biasanya sih kalau udah tayang list itu lebih cepat nunggolnya dan siap-siap ya jadi sebulan lebih bagus ya kulitnya ya dan kerennya tuh saya tuh mikir sebulan nah saya tuh mikirnya gini ya senangnya tuh dok apa ya maksudnya saya tuh sebenarnya bukan tipe skincare-an jadi kalau orang tuh bilangnya oh cuci maksudnya sih gak suka skincare-an bukan saya tuh kosmetikan jadi saya tuh sukanya sama kosmetik dari dulu nah cuman sejak saya pakai atomi tuh bener-bener loh sama teknologinya ya kemarin itu kan kelihatannya waktu saya jadi teman-teman yang belum punya ini ya sinergi ampul dia itu bentuknya gak kayak gini datang ke kitanya tuh gini nah jadi ininya tuh nanti kita pencet ya kita tekan nanti ces birunya tuh jatuh ke bawah wah itu udah mau saya slow motion tapi karena saya terlalu kampungnya jadi saya jadi hilang dari peredaran gak ketangkep itu keren banget loh ini tapi bener-bener saya baru ngerasain mic-nya langsung ya ah ini jaringan aku lagi ngomong jaringannya padeng sebel nunggu botol kedua aja sih nanti di videoin eh botol satu botol satu aku mau botol emas botol satu di slow motion aku botol emas ket aku mau aku mau kayak yang di film-film kan emas bagus pakai baju emas terus kita teh ada pertanyaan tadi di atas kalau pergingnya parah banget banyak jerawat meradang baiknya gimana ya nah itu bukan perging itu breakout pakai expert ya dokter asep ya bisa ya tapi terkini dulu harus lihat fotonya sih sebenarnya kita gak bisa ngasih tau jelasnya kayak gimana ya soalnya kan jerawat beda-beda kalau kita kasih tau ini pakai ini pakai ini jerawatnya beda itu agak susah jadi mendingan yang tadi nulis siapa ya Jafri aja Lily Lily Leo Sai Lily harus diperhatikan ya jenis kulitnya berminyak atau enggak gitu ya terus banyak komedonya atau enggak gitu ya jadi kalau si acne expert kan nanti akan mengurangi komedo terus mengangkat sel kulit itu purging itu kan karena istilahnya itu sekresi minyak yang mau keluar dari pori-pori tapi kututup sama sel kulit mati itu yang jadi bikin jerawat nah si sel kulit mati itu yang harus kita buang supaya sekresi minyaknya jadi lancar gitu kalau misalnya selama kulit matinya enggak dibuang ya akan purging terus atau breakout terus ya jadi si acne expert kan juga ada selislic acid ya jadi dia membantu mengangkat sel kulit matinya tapi memang harus diperhatikan nanti kulitnya sensitif atau enggak gitu ya kalau lebih ke sika masuknya gitu ya jadi misalnya komedo juga enggak ada gitu ya cuma memang saya gampang merah nah itu lebih ke sensitif jatuhnya nah itu malah lebih pakai sika yang lebih tepat gitu nah mudah-mudahan terjawab ya tadi ya japri sih di pertanyaan nah terus ini ada lagi ci kalau enggak salah sama Pak Dok dari Kamal Fani kalau untuk kulit kering bagus mana nih The Flame atau Hydra kulit keringnya juga itu benar-benar kering atau kering karena negatif atau kombinasi juga bisa jadi ya kan beda-beda ya dua-duanya bisa pakai sih untuk Hydra maupun ini The Flame jadi bergantung nyamannya yang mana gitu ya dua-duanya bisa melembabkan dicoba dengan tonernya yang banyak ya kalau memang dia katanya Hydra itu dia cuma dua item aja ya toner tapi kalau siang juga toner essence itu akan kurang mendang ya jadi biasanya pakai lotionnya The Flame itu akan bagus lebih melembabkan si apa air yang ada di kulit kita juga tidak terlalu gampang menguap kalau kita pakai lotionnya The Flame jadi saya bilang nih katanya Dr. Asep sekarang kinclong banget segala macem Dr. Asep itu selalu bilang satu hal saya itu pakai lotion The Flame tapi gak ada yang nanya kenapa dia suka lotion The Flame kenapa dong ya karena dia apa ya mengunci kelembaban juga terus membuat kulit itu lebih bagus lebih indah jadi tonnya kulit lebih bagus pakai lotion itu nanti coba deh pakai lotion pagi hari itu lembarnya lebih bertahan lama terus ke kulit jadi lebih bagus seperti indah gitu sebenarnya yang justru harus dipunyai ya dok kalau saya lihat-lihat ya dok banyak yang nyaranin tuh kalau ahli skin care itu pasti cuman cleansing toner lotion sama ini ya justru mereka sama masker eh sunscreen kalau masker sama polyating kan terserah orang nah gitu jadi buat teman-teman yang belum beli lotion itu penting gitu ya dan lotion itu gak berat ya jadi kalau kita pakai kering yang kering malam yang hari kan kalau lotion itu end time jadi tapi pagi sampai sore tetap lembab gitu sama buat ini kalau misalnya mau make up juga lebih ngegleser ya lebih bagus rahasanya lebih mulus lebih mulus ini dari pertanyaan lagi itu satu lagi terakhir paling bawah dari ngalam atau sinergi ampul ini pemakaiannya apa nunggu kulit udah bagus atau kulit kondisi apapun maunya langsung pakai sinergi ampul bisa kah ya tadi tergantung kulitnya sih kalau kulitnya no problem dan gak ada purging mau pakai sinergi ampul langsung juga gak apa-apa tapi takutnya kan yang gampang tadi mendingan pakai skincare atomi dulu yang lain gitu ya nanti kalau pastikan udah udah tidak baru kayak perjalanannya panjang ya untuk pakai sinergi ini dengan golakan mau pakai atomi tapi kalau itu untuk Gedefi kalau di atomi itu susah ya untuk menelak itu tuh karena racun ada dimana-mana racun santik itu kita lihat dokter asap aduh pengen tadi baru ya komentar cowok paling kincang terus langsung jadinya akhirnya begitu tring ya sudahlah saya beli eh waktu saya beli eh mau launching langsung saya eh tapi kalau gak salah ya ada ini deh kalau kita lihat di webnya itu ada notisinya itu kalau bisa sih penggunaannya dibarengin sama absolut kayaknya sih supaya bener-bener gitu ya ngeliatan bener-bener beda gitu ya tapi ya kalau misalnya enggak juga tergantung tergantung jadi sama aku malah dikasihnya kurang dan syuting gitu kalau enggak aku pakai apa ya peel of mask kayak gitu-gitu pokoknya yang yang membuat dia lebih syuting gitu karena harus tahu kulit masing-masing sebenarnya karena kan kulit anda itu bersama anda kan seumur hidup ya kalau ditanyain ke leader belum tentu leader jadi sebaiknya ngasih tahu aja gitu malam ini wajah para bangga sharingnya jadi kita enggak salah memberi taran gitu ya nah ini ada si Vina Finfin halo Ci boleh enggak malam pakai masker atomi tapi siang pakai skin care merek lain tapi skin care yang dipakai organik juga bukan dari racik dokter aku man aku enggak kalau aku ya enggak sih maksudnya kalau aku mah bilangnya yang semua yang mau beli memberku gitu ya terus sudah itu yang mau beli ke aku aku mah aku bilang gitu aja skin care kamu saya enggak tahu apa kandungannya saya enggak tahu apa kalau misalnya purging saya enggak tahu penanganannya karena saya enggak familiar sama skin care kamu gitu jadi kalau misalnya dibilangin apakah saya mau gitu ya itu di mix enggak sih maaf bener walaupun sama-sama natural enggak enggak sih kalau saya kalau dokter asap gimana ya oh iya bener sih apa yang dibilang si Anita ya soalnya kan bahannya juga kita enggak tahu ya gitu jadi agak susah sih tapi kalau misalnya dipakai cocok-cocok aja sih ya no problem ya takutnya pas lagi kan kadang gini ya kulit tuh kadang gini dok cocok-cocok cocok seminggu udah gitu jedor keluar semua nah waktu keluar semuanya itu jangan-jangan sebentar sebentar sorry ya nah jangan-jangan waktu pas lagi purgingnya itu kita enggak tahu karena apa pasti ngomongnya ini karena atomi terus pergi nah itu kan sebenarnya kasihan yang terakhir datang sebenarnya ya gitu jadi mendingan satu-satu saja lah tapi sih kalau aku juga sama ya tidak menyarankan karena ya itu tadi terus kita juga enggak tahu seorganik apa dan kan teknologinya juga apakah memang sudah setinggi yang atomi karena kan kita punya yang kita nano gitu ya jadi dia akan masuknya benar-benar dalam nah kalau misalnya terus yang itu ya enggak tahu sih mungkin ada apa ya mungkin ada kontra indikasi juga ada ini nya lah ya ada reaksi apa juga kita enggak akan tahu gitu loh jadi better dicoba sendiri-sendiri ya kalau memang tadi kayak kata Pak Dr. Asap kalau di mix it's okay ya mungkin enggak apa-apa gitu tapi kalau udah ada rasa-rasa itu ya berarti sudah jangan di mix lagi gitu ya nah kalau glowing rancu kalau glowing rancu yang mana yang bikin rancu beda beda kayaknya sih pasti akan beda ya karena yang bikin glowing kalau di kita kita yakin dan percaya ada atomi iya loh beda udah saat itu nah ini lagi pertanyaan yang masih belum terjawab kayaknya kita sih belum sempat meneliti ya kayaknya dari Leni Senjaya kalau inner collagen kenapa harus dirahat setelah minum 4 box nah itu kalau saya belum pernah cari secara researchnya ya cuman kalau saya dari leader dari 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 atomi-nya sendiri tidak ada apa ya warning bahwa ini harus berhenti atau gimana gitu ya karena biasanya kalau atomi itu sangat hati-hati ngeluarin suplemen biasanya keterangan di bawahnya ada warning-nya kalau yang kolagen ini sih nggak ada warning-nya jadi ya itu pertimbangannya kemungkinan dari atomi sih aman-aman aja tapi dari leader-leader menyarankan untuk berhenti ya kemungkinan sih memang karena si kolagen ini istilahnya tuh dari protein juga jadi kalau kita kebanyakan protein di dalam tubuh juga tidak terlalu baik itu berat fungsi ginjal dari protein cuma yang atomi itu kan kandungannya juga nggak tinggi-tinggi banget tapi dia memang memenuhi kebutuhan harian yang atomi itu kan 3.000 sedangkan dosis itu kan 2.500 sampai 5.000 nah beberapa yang lain kan memang ada yang yang atomi itu 3.200 jadi nggak terlalu rendah nggak terlalu tinggi juga gitu ya jadi ya atomi itu biang suplemen untuk kebutuhan harian gitu sebetulnya jadi ya tapi kita dari leader-leader mungkin ya si Anita ya menyarankan berhenti dulu tapi karena yang berlebihan mungkin kan nggak bagus kalau saya sih berhenti gara-gara itu kalau itu dari dari segi inilah kan mungkin 4 box karena kalau 5 box 6 box 7 box mungkin berat dikantung harus beli sinagi ampul kan ya harus beli yang lain 4 box udah 4 box udah nendang ya kayaknya menurut aku jadi maksudnya terlalu mau lebih juga kayaknya ya tergantung mungkin ya seberapa kebutuhan dia kali ya jadi kalau memang dia emang ngendoy banget gitu ya mungkin dia perlu lebih gitu tapi kalau sedikit aja rasanya sampai kalau sampai 4 box sih udah kelihatan deh seharusnya ya karena satu nggak tau sih kalau di aku sendiri aku 3 botol aja dia udah langsung udah jadi gitu ya udah lebih lebay kalau di aku sendiri itu segitu udah lebay jadi maksudnya balik lagi kan ke orang-orang jadi ada orang yang 1 box baru kelihatan kalau di aku 3 botol aja udah begitu ci udah kulitnya kan berminyak apa gitu tapi kalau buat aku sendiri karena base-nya berminyak aku nggak terlalu suka gitu karena jadi meletak banget ya kayaknya gitu meskipun itu efeknya sama kayak pakai sinar di ampul kalau nggak salah jadi udah kayak bagus aja gitu bangun tidur tuh ya itu kan hai how are ya nggak gitu kan ya maksudnya yang tau kan kebutuhan badannya ya si member itu sendiri gitu ya belinya ya disesuaikan aja lah kalau misalnya dan kalau memang tadi segitu kan juga emang kata Pak Dr. Asep kebutuhan harian kita juga kan masih apa belum sampai maksimumnya segitu kan tengah-tengah lah range tengah-tengah jadi kalau kelebihan banget juga mungkin nggak gitu ya itu aja sama ini kali Kat selang-seling lah kan untuk tampil bagus itu skin itu kan butuh dari dalam suplemen sama dari luar ya kalau udah 2 bulan dari dalam Minertolagen ya bulan ketiga sinergi ampul gitu kan cuman memang kalau saya lihat dari segi studinya mah 4 4 box tuh udah maksimal ya udah-udah oke gitu langsung jereng saatnya beralih tadi Ibu Lenny Senjaya iya yang ini aja ini hasil sama wis ini bener-bener loh aduh kapan ya launching gantian ya jadi dari dalam dan dari luar nah itu juga sama kan kalau nanti nge-boost sekali gitu ya terus nanti begitu dijedakkan itu juga ya kalau nggak salah jadi begitu udah mulai diletak lagi itu baru lagi di-boost lagi namanya juga booster ya booster boosternya si alat sih sebenernya gitu ya tapi itu nanti suatu saat kita akan itu tuh ya bahas tuh soal alatnya sama dokter udah nyoba kan sama dokter mama muda nah itu aku belum aku juga penasaran itu ci karena kalau kalau program eh hari ini kena rajun nah iya inner collagen itu racun yang sangat cantik loh itu sama lotion itu udah harus nah gitu nah sama kalau aku sih pengen ngeracunnya ini loh temen-temen itu udah tau yang namanya urban sunshield kalau aku sih pengen ngeracunnya itu karena ternyata tuh kalau buat yang kulitnya putih kayak aku sama sama Catherine kita nggak gitu kerasa ya tiap hari nge gadget gini kan deket gini gitu kita nggak gitu kerasa tapi sebenarnya kalau ke para memberku gitu para memberku kan ada beberapa yang sawo matang itu kelihatan loh mereka itu tiba-tiba bukan kayak flag ya tapi kayak disini tuh kusan segini segini dan lama-lama tuh makin makin keluar gitu nah aku pikir gara-gara itu dok gara-gara suka masak ternyata bukan jadi dia juga nggak masak tapi dia memang komputer laptop dan gadget gitu hampir 19 jam nah jadi pakailah itu ya pakai urban sunshield urban sunshield dari Atomi itu gitu karena dia tuh satu-satunya yang bisa wis kemana dia ya nah dia produknya satu-satunya yang bisa menahan sinar itu kan sinar biru dari gadget gitu nah jadi jangan udah pakai inner collagen udah pakai ini itu gitu ya dok tapi saya tidak pakai sunscreen nah itu sama aja bohong bentar ya yang malah pakai lampu ini juga efek ya ini juga efek makanya kenapa saat-saat seperti ini kenapa para para makeup artist itu mereka pada flag hitam gitu jadi banyak yang flag hitam youtuber juga banyak yang bilangin itu kenapa saya jadi flag hitam karena sinar lampu gitu nah ini tuh dia itu bentuknya kayak gini ya nah ini tuh wangi banget dan dia itu banyak yang nanya ke saya sih ini kayak gimana jadi sekalian didemokan dia itu putih nah putih kayak gini kan teman-teman bisa lihat tuh ya putih putih kayak gini nih cuman dia itu transparan tuh jadi jangan takut karena kulit ya ya nah dan dia tuh saya sih ngerasanya gini ya kalau udah kita pakai energi sinergi ampuh udah pakai ini udah pakai inner collagen gak pakai sunscreen aduh sayang jadi cobain ini kalau enggak yang website Indonesia tapi kalau yang gadget kan cuman ini ya Kat gitu ada pertanyaan lagi Kak soalnya iklan sudah datang waduh sinyal kita butuh sinyal udah lebih ya kita butuh oh kayaknya sinyal aku kan sinyal sinyal aku masih oke kan ya kan ya